Teranggapi video Ketua PSR Neabal-Abal yang akan mengajakkan parlo tahun 2021 di Pantai Paragung Jalan Merak Kami warga persediaan setiap intrate Cabang Parogo siap mendukung peramatan luar 2021 di Pantai Paragung Madiun Jalan Merak nomor 10 Madiun Pesati! Jaya! Pesati! Jaya! Pesati! Jaya! Korang! Jalan Merak! Jalan Merak! Damailah saudaraku, damailah negeriku peram, saudara jangan dijadikan budaya baru Damailah saudaraku, damailah negeriku peram, saudara jangan dijadikan budaya baru Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam persaudaraan, salam guyip rukun, salam sejahtera buat kita semua Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, dipermudahkan segala urusannya dan diperlancarkan rejiknya, Allahumma amin Oke dari dulu semuanya, di konten yang terbaru ini saya akan bahas tentang beberapa konten kreator yang baru-baru ini muncul Mungkin banyak sekali yang bermunculan, tapi saya akan mengambil beberapa contoh saja dari para konten kreator Dimana para konten kreator ini menampilkan video-video yaitu dari bubunya Kang Mas Novik dan dari bubunya Kang Mas Murjoko Dimana kedua bubunya ini sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi konsumsi publik bahwa perdebatan antara bubunya Kang Mas Novik dan bubunya Kang Mas Murjoko memang sudah tidak asing lagi Dan bubunya banyak sekali beredar di media sosial, terutama di dunia Youtube Perdebatan antara PSHT dari bubunya Kang Mas Murjoko dan PSHT bubunya Kang Mas Novik Dimana disini ada suatu keunikan dimana dari arus bawah ini kemarin berkomentar di konten Youtube saya Seperti apa komentarnya dan dia meminta disampaikan kepada kelayak umum atau kepada dulur-dulur semuanya Oke dulur-dulur disini pembahasan saya yaitu tentang video-video dari para konten kreator Dimana kalau bagi saya sebenarnya ini adalah seperti bom waktu Dimana keluarga besar persaudaraan seterate Perdebatan antara kedua bubunya ini seakan akan menjadi bom waktu dimana Suatu saat bom waktunya akan meledak dan menjadikan Tontonan yang sangat menarik bagi organisasi lain Ataupun dari masyarakat umum yang tidak mengikuti penjaksilan Oke dulur-dulurku Seperti apa komentarnya dan seperti apa para konten kreator-konten kreator menampilkan di videonya Nanti saya akan tayangkan Yang pertama saya akan menanyangkan dulu komentar dari Sejulur atau dari subscriber saya Dimana komentarnya minta dipublikasikan ke media sosial saya Seperti apa Oke kita simak langsung dulu-dulur Pesan buat Kang Mas Taufik dan Kang Mas Murjoko Tolong Mas Wanto sampaikan pesan saya lewat media sosial Mas Wanto Karena saya menganggap konten Mas Wanto yang benar-benar menyunjung tinggi arti persaudaraan Pesan ini bukan hanya buat para pemimpin Tapi juga buat semua warga PSHT Akhir-akhir ini banyak sekali konten kreator saling hujat, saling caci, dan saling berebut benar PSHT ini seakan menjadi pemwaktu yang akan menjadikan hiburan menarik dan luar biasa yang ditunggu para penonton Meledak atau gegernya PSHT banyak dinantikan masyarakat umum yang tidak suka dengan PSHT Dan juga dinantikan organisasi lain Mereka seakan-akan bersiap untuk tepuk tangan dengan meledaknya pemwaktu tadi Para konten kreator sudah saling mengumbar aib, usaha saling menjatuhkan, bahkan arus bawah saling baku hantam Karena beda prinsip Arus bawah saling melukai, saling serang, bahkan ada yang membunuh saudara sendiri Dimana letak berbudi pekerti luhur tahu benar dan salah Dasar PSHT yang mengatasnamakan persaudaraan hanya cerita Fiktif belaka Apakah salah kalau saya tidak Memihak keduanya Itu pun juga prinsip Dalam arti saya tidak mau memusuhi keduanya Saya pun selalu ditekan untuk memihak salah satu Tolong suarakan isi hati saya kepada semua dilur-dilur Harapan saya silakan kalian memilih tapi jangan fanatik Karena kefanatikan hanya akan menutup akal sehat kalian Selama kalian masih fanatik, tidak menutup kemungkinan perang saudara akan tetap terjadi Kita harus tetap tenang dan bisa berpikir sehat Kita serahkan semua kepada hukum Kalau hukum sudah putus, monggo silakan berpesta atas kemenangan Tapi sampai saat ini apakah ada putusan yang sah salah satu Hukum harus non-aktif Buktinya kedua aktif semua Ayo dilur kita harus berpikir sehat Jangan sampai perang saudara terjadi Dan saya yakin kebenaran pasti akan memperlihatkan cahaya terangnya Keputusan pengadilan memang tidak bisa 100% benar Kebenaran yang hakiki hanya milik Allah semata Kita tidak tahu apa rencana dan isi hati para pemimpin kita Kita tidak tahu apakah mereka benar-benar amanah Tapi saya yakin pengadilan Allah yang akan benar-benar menentukan siapa benar dan siapa salah Semoga ledakan bom di keluarga kita tidak akan terjadi Tanpa Kang Merjoko ataupun tanpa Kang Mas Taufik PSHT akan tetap jaya Itu tadi dulur-dulur komentar dari dulur saya Atau subscriber saya Yang minta dipublikasikan komentarnya Biar didengarkan oleh semua dulur-dulur Seperti itulah tadi komentarnya Dan saya akan menayangkan beberapa konten kreator-konten kreator Yang bermunculan beberapa hari ini Yang mungkin yang Saya akan contohkan beberapa saja Dari para konten kreator seperti apa Kita simaklah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Itulah tadi dulur-dulur Video-video dari para konten kreator Dimana antara kubunya Kang Mas Murjoko dan kubunya Kang Mas Taufik Terus saling berbenturan terus Dan disini Mungkin memang benar dari Imbuan atau komentar dari setelur tadi Bahwa Di keluarga besar persaudaraan setiap di terata ini Ada bom waktu yang seakan-akan Suatu saat bisa meledak Atau menjadikan geger besar atau geger geden Yang akan menjadikan tontonan yang sangat menarik Bagi organisasi lain Atau dari Masyarakat umum Oke dulur-dulur semuanya Di ini saya akan menampilkan Video dari kubunya Kang Mas Taufik Dimana kubunya Kang Mas Taufik ini Akan menggunakan Marloh 2021 Di Padukwan Agung Matiun Dan ada balasan juga Dari kubunya Kang Mas Murjoko Untuk membalas dari Video dari Kang Mas Taufik tadi Seperti apa videonya Kita simak langsung dulu dulu Kami warga persaudaraan setiap di teratih cabang perogok Siap mendukung peramatan luar 2021 Di Padukwan Agung Matiun Jalan Merah nomor 10 Matiun Kami warga persaudaraan setiap di teratih cabang perogok Siap mendukung peramatan luar 2021 Yang akan mengajakkan parloh tahun 2021 Di Padukwan Agung Jalan Merah nomor 10 Termasuk menyatakan Akan Melawan kita sebagai pendekar Maka Dengan ini Kami pengurus persaudaraan setiap di teratih DKP Matiun Ketua Rantik Ketua Rayon sekota dan kabupaten Matiun Siap menyambut kedatangan PSAT Abal-Abal Di Padukwan Agung Jalan Merah nomor 10 Kota Matiun Kami pun juga berdekat Itulah tadi dulur-dulur video Dua kubu yang dimana Persetuan ini seolah-olah Menjadikan bom waktu dimana Keluarga besar persaudaraan setiap di teratih ini Terdapat bom waktu yang Seolah-olah kapan pun bisa meledak Dan berapa yang dikatakan dari subscriber saya tadi Kalaupun meledak atau terjadi geger-geden Ini akan menjadikan tontonan yang sangat menarik Bagi semua masyarakat Ataupun dari pencah seret lain Ataupun dari organisasi lain Oke dulur-dulur Mungkin impuan saya Benar apa yang dikatakan dari subscriber saya tadi Kita harus lebih tenang lagi Boleh Kita mendukung siapapun Boleh tapi jangan sampai kita Berfanatik kepada salah satu buku Oke dulur-dulur Terima kasih telah menonton!